Desa Semarum 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 ada situs loh kan ngoten jadi bukan tidak mungkin nanti oleh pemerintah akan istilahnya dibelilah sing-sing Miki Sa'wiare bekas itu sendiri seperti itu jadi ini teman-teman ini struktur bata kuno yang ditemukan di Desa Semarum kecamatan Durenan Kabupaten Terenggalek Jawa Timur ini masuk ke tembus ke rumah orang ke kamar ini ada ada kamar ada rumah belakang rumah jadi memang dia tembus nah seperti itu strukturnya jelas ini bata kuno ukuran kurang lebih 30 kali 20 cm begitu tanpa menat artinya tidak ada tidak ada semen tapi teknik gosok jadi bata satu sama lain digosok kemudian menempel secara permanen ini yang punya rumah ini Ibu ini tidak mengetahui dulu waktu membuat membuat di rumah fondasi itu tidak ini ya tidak menemukan ini tapi setelah mau membangun sesuatu dan Ibu ini baru menemukan dan melaporkan ke BBJB Jawa Timur nah kemudian dari sini teman-teman dari sini ya dari sini ini ke utara begitu di lewat ini di bawah tanah ini nah kemudian muncul lagi di sini ada struktur batak kuno yang menyambung dengan yang video yang awal tadi ukuran batas sama seperti itu ini sebenarnya sehingga tahun 2012 ini sudah di eskapasi oleh BBJB Jawa Timur tapi karena karena ditinggal ya cukup lama ya saat ini sehingga struktur yang tadinya sudah bagus sudah bersih sehingga tiap hari kena hujan dan lain-lain sehingga strukturnya tertutupi oleh tanah lagi ya aduh nah ini ini seperti ini ini sampai ke arah barat dari ujung sini ujung sini ya teman-teman ya dari ujung ini terus kemudian ke arah barat itu kurang lebih 24 meter kemudian tarik garis lurus ke kiri atau selatan itu juga 24 meter artinya struktur tatanan batu batak kuno ini kurang lebih 24 meter persegi dan disinyalir ini adalah dulunya adalah bekas petirtan ya pada zaman dulu ini jelas ini batanya batak kuno jadi tanpa menggunakan semen rakat semen atau menggunakan apa tanah bukan tapi langsung antara batu satu dengan yang lainnya itu dikaitkan atau dengan teknik gosok nah ini strukturnya ada di bawah pohon jati artinya mungkin di bawah pohon jati ini ada struktur kemudian masuk ke barat ya ke apa kebon itu kemudian yang ke selatan atau kiri itu masuk ke rumah orang ini yaitu disinyalir seperti itu begitu teman-teman orang-orang yang berkompeten di bidang ini di bidang apa namanya struktur candi atau arkeolog ini masih belum menemukan kapan ya ini informasi belum saya dapatkan untuk kembali melakukan eskapasi atau dibangun sesuai aslinya nanti kita tunggu saja ini kabar berikutnya terkait dengan situs yang ada di desa semarum ini oke teman-teman kira-kira itu yang bisa kita laporkan untuk hari ini saya kiri untuk perhatian kita kali ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa hai 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 yo 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 aku ya yo 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 ya yo 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 yo